Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri Untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana di video kali ini Mimin akan membahas Apakah Nana dan Lia tidak akan terlambat untuk meyakinkan Pajar Kalau Lia masih sangat mencintai Pajar Lia pun akan memberikan jawaban kepada Pajar Kalau dirinya akan menerima lamarannya Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat PHSI lover semua yang baru menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Seperti yang kita lihat di episode sebelumnya Nana dan Lia begitu ingin mendapatkan cincin Lia yang hilang Berbagai usaha Nana dan Suketi untuk bisa mendapatkan cincin dari si Roni Hingga Suketi pun sangat kesulitan dan berkali-kali gagal untuk merebutnya Lia juga sempat mencari cincin tersebut di tempat saat cincinnya hilang Karena dirinya tak ingin menunda-nunda untuk segera menemukan cincinnya lagi Agar bisa menerima lamaran Pajar Hingga Lia hampir saja dijadikan korban kejahatan si Bolototoni Tapi untunglah dewa segera datang dan berhasil menolong Lia Nana akhirnya berhasil mendapatkan cincin dari si Roni Berkat bantuan Pasha yang sengaja disuruh Nana untuk merebutnya Karena Nana takut cincin tersebut akan dijual oleh si Sengklek Roni Nana pun akan segera memberikan cincin tersebut kepada Pajar Yang sudah hampir putus asa menunggu Lia Yang diharapkan akan datang dan memakai cincinnya Tapi lagi-lagi Nana mengalami masalah Karena sopir taksi yang ditupanginya ternyata sudah merencanakan sesuatu dengan teman-temannya Untuk merampok barang berharga milik Nana Perampok itu pun berhasil merebutnya Tapi untunglah ada warga yang bisa membuat perampok tersebut kabur Dan akhirnya tas dan cincin yang akan Nana berikan kepada Pajar pun Tidak berhasil dibawa oleh kedua rampok itu Nana pun segera pergi menemui Pajar untuk memberikan cincin yang sudah susah payah Nana dapatkan Dia pun yang sebelumnya dibawa ke rumah sakit karena sudah diserempet mobil dua iblis Alia dan si Prisca Akhirnya sudah sadar dari pinsannya Lia juga mengingat saat dirinya terserempet mobil dan Lia pun sempat mengingat Kalau mobil yang menyerempetnya itu seperti mobil si ular Alia Lia pun memaksa untuk keluar dari rumah sakit meskipun suster belum mengizinkan Lia untuk pulang Karena Lia takut terlambat untuk menemui Pajar Dengan sempoyongan Lia pun memaksa berjalan sampai terjatuh Dan akhirnya Lia naik taksi Tapi ada-ada saja ya guys salangannya Taksi yang ditumpangi Lia terjebak macet Sedangkan Pajar sudah hampir putus asa menunggu kedatangan Lia Tapi pastinya Lia dan Nana pada akhirnya akan bisa membuktikan kepada Pajar Kalau selama ini Pajar sudah salah paham Karena sudah menganggap kalau Lia sengaja tidak memakai cincin yang dia berikan Pajar pun akan sangat bahagia ketika melihat cincin yang sudah kembali dipakai oleh Lia Lia dan Pajar pun dipastikan akan rujuk kembali Lia pun akan menceritakan kepada Pajar Kalau dirinya sempat diserempet mobil yang Sepertinya itu mobil si ular Alia Dan pastinya Pajar tidak akan tinggal diam Dan akan melakukan sesuatu kepada kedua antagonis berarti iblis itu Di episode selanjutnya pasti akan semakin seru lagi Para antagonis yang masih belum merasa jerah berbuat kebusukan akan terus melakukan kebusukan lainnya Tapi semoga saja apapun yang para antagonis lakukan akan selalu gagal Dan akan segera mendapatkan karmanya Yang pasti apa yang BHS iloper semua harapkan akan segera terjadi Apakah di episode selanjutnya Pajar akan benar-benar rujuk dengan Lia Ataukah itu akan terjadi di episode mendatang Kita tunggu saja ya guys karena itu tentunya akan benar-benar terjadi Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode mendatang di video Mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri Setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini